Semenjak terus menurunnya angka COVID-19 di Kota Pekalongan, dalam beberapa waktu terakhir, PMI kembali menggiatkan donor darah di lapangan guna memenuhi kebutuhan permintaan darah di sejumlah rumah sakit di Kota Pekalongan. Aji, selaku petugas pencari pelestari donor darah Soekarela, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kegiatan mobile unit di beberapa lokasi, seperti Kodim dan juga Mal. Hal ini sebagai upaya agar tidak terjadi kekosongan stok darah selama masa pandemi, yang mana selama ini PMI tidak bisa kemana-mana dampak pemberlakuan PPKM di Kota Pekalongan. Selama ini PMI hanya bisa mengandalkan pendonor yang datang ke kantor PMI, sehingga stok darah setiap hari selalu menipis, namun permintaan di rumah sakit selalu meningkat setiap harinya. Kapan masa untuk mulai MUI, Mas? Minggu-minggu terakhir ini kita sudah melakukan kegiatan, terakhir ada di Kodim, terus di Transmart, terus di Ormas juga sudah ada. Berarti sudah mulai banyak keluar ya? Iya, sudah mulai keluar. Biasanya satu hari sampai berapa, Mas? Kita satu hari baru satu tempat. Satu hari satu tempat? Biasanya berapa? Untuk satu hari dapat berapa? Kita sehari kemarin terakhir itu bisa perolehan 50 sampai 60 kantong. 50 sampai 60 kantong, ya. Itu untuk satu hari berapa yang dikuatkan? Kita kebutuhan darah dalam satu hari itu rata-rata 30 kantong dalam satu hari.